Jilid 20. Alis G.W.A.T. Hoa Hujen bertaut kencang, katanya bukan mustahil secara diam-diam ke Ansan Buat membawa Tio Cheng Cheng tinggal pergi secara diam-diam kau hanya mencari-cari alasan belaka. Apalagi alasannya dia harus tinggal minggat secara diam-diam. Dan lagi bila hendak meninggalkan apapula alasannya dia harus turun tangan ke Jai membunuh orang yang tidak berdosa Jing Toh juga mengerut kening, timrungnya, hamba pun berpendapat demikian tidak mungkin Kuan Kong Chu minggat secara diam-diam. Pertama Kuan Kong Chu tiada alasan berbuat demikian, kedua jejak Xiao Hang yang menghilang amat mencurigakan, biasanya Xiao Hang dan Xiao Lik adalah Dayang Hujen yang terpercaya, namun dari apa yang dapat ku tahu biasanya Xiao Hang jauh lebih rapat dan dekat kepada HW Ikak. Bukan mustahil mereka bersekongkol menculik Lari Nonatio, katakan sentak buat Boa Hujen dengan marah-marah, dalam detik-detik macam ini kau masih menulur waktu dan juga mahal segala, Jing Toh mengiakan, lalu katanya lebih lanjut yaitu bahwa kemungkinan Kuan Kong Chu sendiri sudah mengalami kecelakaan, bohong. Seumpama dia meninggal paling tidak mayatnya pasti dapat diketemukan. Di bawah jurang terdapat sebuah aliran sungai yang amat deras harus airnya, dan lagi batu menonjol di samping jurang pun telah hilang, hamba berpendapat kedua amat besar kemungkinannya Guat Hoa Hujen menarik muka dan tertunduk diam. Pertihun segera berteriak kalau Kuan San Guat benar-benar kena di bokong celaka, betapapun aku tidak akan mengampuni bocah keparat itu, Toh Ong duduk perkaranya belum lagi jelas, lalu bagaimana dengan Kuan San Guat sentak buat Hoa Hujen dengan murka? Jejak Kuan Kong Chu ada dua kemungkinan, pertama, begitu dia mendapat Nona Tio menghilang, dilihat gelagat di sekitarnya ia tahu hawa telah terjadi sesuatu atas diri Nona Tio, lekas-lekas mengejar menurut apa yang dia dapat di sana. Soal kedua hamba jadi kurang lewasa menjelaskan, keduanya adalah putra kandungmu, tapi Kuan San Guat adalah keturunan sahabat kentalku, segera aku harus menemukan bocah keparat itu. Asal Kuan San Guat benar tidak kurang suatu apapun, dapat kuampuni jiwanya, atau sebalikannya akan ku hancurkan leburkan anak keparat dan durhaka itu. Aku tidak peduli bagaimana sikapmu terhadapku atas segala sepak terjangkuh ini, yang jelas keputusan dan tekatku tidak dapat ditawar lagi, habis bicara dengan marah-marah ia tinggal pergi dengan langkah lebar. Guat Hoa Hu Jin tidak berusaha merintang, setelah bayangan petihun menghilang barulah dia menghela nafas, dan ujarnya Oh Tian. Kenapa kau mengatur nasibku sedemikian mengenaskan? Yeuhu, perbuatanmu memilukan hatiku, tak tertahan air matu bercucuran sesaat ia menambahkan, Jing Toh, Sui Ki. Kalian berdua segera mencari sepanjang sungai dan temukan jenazahnya bila ia benar-benar mati ke cemplung ke air, Chow Bing tinggali. Rumah menunggu rumah, sementara Tai Su dan Jip Hoat ikut aku turun gunung. Hu Jin hendak turun gunung, tanya Chow Bing dengan rasa berat. Guat Hoa Hu Jin manggut-manggut, ujarnya ya, aku harus turun gunung. Aku harus menemukan dia sebelum Pek Toh Ong menyandaknya, akan ku tanya biar jelas duduk perkara sebenarnya, bila mana dia memang melakukan perbuatan yang tercelah ini bagaimana juga aku tidak bisa membiarkan Pek Toh Ong membunuhnya. Jing Toh tergagap, tanyanya Hu Jin maksudmu, ya, ujar Guat Hoa dengan pilu, aku sendiri yang akan merenggut nyawanya. Sesaat kemudian Jing Toh segera minta diri, katanya, Hu Jin, biarlah kami berangkat lebih dulu, semoga Tian Yang Maha Besar melindungi jiwa Kuan Kong Chu. Guat Hoa Hu Jin manggut-manggut, ujarnya, harapannya terlalu kecil, kalau kalian berhasil menemukan jenazahnya bawalah ke atas dan kebumikan di sini, kalau tidak berhasil lekaslah susul kami di sebelah selatan. Ye Uhu pasti menuju ke Nihiei di Tianlem, kampung halaman ayahnya, Jing Toh Manggut-manggut. Begitulah beberapa rombongan segera berpencar melaksanakan tugas masing-masing. Di jalan raya yang menembus ke Provinsi Hunlem, tampak di kejauhan sana bayangan orang yang mengendarai empat tunggangan. Guat Hoa Hu Jin menunggang seekor kuda hitam tinggi besar berada paling depan, Jip Hoat berada di tengah, Taisu berada di belakang, tunggangannya terakhir ternyata adalah Unta Sakti Tunggangan Kuan San Guat, tampak patung mas kaki tunggal terselip di punggung Unta. Unta Sakti dan patung emas kaki tunggal adalah pertanda khas dari Bing Toh Ling Chu, namun Unta Sakti masih ada sementara majikannya tidak kelihatan jejakannya, sungguh sukar dimengerti, sepanjang jalan ini sudah menimbulkan perhatian dan rasa heran dan curiga bagi kaum persilatan. Meski Guat Hoa Hu Jin tidak punya pengalaman kangung namun pedang yang tersoran di pinggangnya begitu menyolok, walau usianya rada lanjut namun sikap dan perbawanya amat agung dan kering, para pengikutnya sama gagah dan bersemangat, terutama Unta Sakti yang mengintil di belakang mereka. Maka orang-orang persilatan yang tidak tahu asal-usul mereka, sama tidak berani mengganggu sepanjang jalan ini mereka jadi aman dan tenteram tanpa mendapat gangguan sedikitpun juga. Setengah bulan kemudian, mereka sudah mulai memasuki daerah Hunlem, keadaan sini jauh berbeda. Setelah mereka melewati kota Iping, didapatinya serombongan orang yang tidak dikenal junturungannya mengintil rada jauh di belakang mereka, malah ada beberapa rombongan orang berkuda sama mencongklang pesat tunggangannya lewat ke arah depan. Rombongan itu kebanyakan terdiri kakek tua, tapi terdapat juga beberapa perempuan dan darah cilik berusia 3-14an. Akan tetapi dalam pandangan Guat Hoa Hujin mereka lama adalah tokoh-tokoh kosen yang memiliki kepandaian silat dan lewatang yang amat tinggi, mau tidak mau ia mulai meningkatkan kuas padaannya. Rombongan terakhir yang melampaui mereka terdapat pula seorang perempuan pertengahan umur, kata Guat Hoa Hujin dengan muka berubah aku percaya di sebelah depan kita bakal menghadapi kesulitan dari mana Hujin bisa tahu tanya Jib Hoat. Hari ini sudah beberapa rombongan melampaui kita kelihatannya mereka bukan kaum lemah dan lagi sikapnya. Amat memperhatikan tindak tanduk kita, terutama perempuan dalam rombongan terakhir ini, jelas kelihatan memiliki kepandaian yang jauh lebih matang dari orang-orang yang lain. Kalau dugaanku tidak meleset, mereka tentu satu komplotan. Perempuan pertengahan umur tadi pasti pentolan mereka, rombongan-rombongan itu pun sedang menunggu kedatangannya untuk menerima perintah baru turun tangan. Selamanya kita sendiri tidak punya pertikaian dengan para sahabat kangung, untuk apa mereka mencari kesulitan kita, sepak terjang kaum persilatan biasanya memang serba aneh dan sulit diselami, maka sejak dulu aku tidak sudi berkeliaran di lur. Waktu bicara dilihatnya jauh di sebelah depan terdapat sebidang hutan palawija, di depan hutan terdapat sebuah tanah lapang yang kosong. Terlihat beberapa kuda tertambat di batang pohon, di tengah lapang berkerungun beberapa puluh orang. Perempuan penengahan yang lewat terakhir tampak berada di tengah-tengah mejeka agakannya seperti sedang merundingkan apa-apa, Begitu kuat hoa hujin bertiga mendatangi semakin dekat, serempak mereka berpencar keempat penjuru, seolah-olah sengaja hendak mencegat jalan. Bagaimana, tepat bukan ucapanku ujar kuat hoa lirih. Dasar suka usil segera jip hoat keperak kudanya memburu ke depan, seraya berteriak, Minggir. Minggir jangan menghadang di tengah jalan. Kuda tunggangannya terus menerjang ke tengah rombongan orang yang berdiri jajar di tengah jalan. Di antara rombongan orang banyak segera tempil darah cilik, dengan gerak yang amat lincah dan tangkas langsung ia memapak maju sambil lulur tangan meraih tali kekang kuda jip hoat. Serunya, turunlah. Ada urusan yang perlu kita tanyakan kepada kalian. Kuda yang dibedal kencang sekali kena diraih dan ditarik oleh darah cilik itu seketika berhenti dan tidak mampu laju ke depan, karuan ia berseseru panjang dan berdiri dengan kaki belakangnya, hampir saja jip hoat terjengkau. Karuan ia menjadi gusar, kontan pecut-pecut di tangannya disabetkan ke arah darah cilik itu semenjara mulutnya memaki, setan. Cari mampus kau namun gerak-gerik darah cilik ini amat gesit, cukup memikirkan kepala ia berhasil meluputkan diri terus menerobos lewat dari bawah perut kuda, sudah tentu lacutan pecut jip hoat mengenai tempat kosong, gagang pecutnya menggares luka leher kuda tunggangnya sendiri. Mulut kesakitan kena dicekam tali kekangnya oleh darah cilik, kini tergores luka pula, karuan kuda itu kesakitan dan berjingkrak liar, kaki belakangnya segera mencak-mencak dan melompat-lompat tinggi, keruan jip hoat yang tidak menduga tersuruk ke depan dan terbanting jatuh, untuk ilmu silatnya cukup tinggi di tengah udara ia jumpalitan mengendalikan tubuh terus hingga berdiri tanpa kurang satu apapun. Waktu itu ia berhasil berdiri tegak, dilihatnya darah cilik itu sedang menerobos lewat dari perut kuda sebelah sana sambil tertawa cengar-cengir, cukup kedua jarinya menjauh di pinggir setelinganya, kontan kuda itu bertekuk lutut dan tidak mampu bergerak lagi. Sambil tertawa menggoda darah cilik itu membuang pecut yang berhasil dirampasnya serta berkata, biat kudamu ini terlalu jelek, jangan kau naik kuda macam ini lagi, carilah tunggangan yang lain saja, dari kerudara cilik ini menundukkan kuda dapatlah dinilai bahwa bekal kepandainnya cukup hebat. Jip hoat juga tahu bahwa orang memang sengaja hendak menahan dan mempersulit dirinya, karena setian banyak orang yang hadir itu cuma tersenyum malahan ada yang bersorak dan bertepuk tangan memberi pujian. Dalam pada itu kuat hoa hujin bersama tai so telah semakin dekat, dan di tempat yang cukup jauh mereka menghentikan tunggangan, tanpa memberi reaksi akan apa yang telah terjadi. Tahu kuat hoa hujin tidak mencegah dirinya membuat keributan, tambah besarnya licik hoat, dengan muka membesi dan tanpa bersuara sereng segera dia cabut pedangnya dari bawah perut kudanya, sambil menuding darah cilik itu dia membentak setan kecil. Kenapa kau melukai kuda tunggangan kuda racilik itu tertawa cekikikan, ujarnya. Bukankah sudah ku katakan tabiat kudamu terlalu liar, untung aku pernah belajar kera menundukkan kuda liar, sehingga tidak kena cedera olehnya, kau sendiri untung tidak sampai terbanting jatuh, kenapa kau kelihatan malah begitu sayang terhadap kuda bawah ini? Biar nanti ku ganti seekor kuda lain, baik, kau gantilah, kau tahu berapa harga kudaku ini. Kudamu ini bukan kuda tunggangan, paling-paling dagingnya yang gemuk dapat dipotong dan dijual di warung arak, 10 kali seharga 5 senin, paling-paling kudamu ini cuma seharga 2-3 cilperak, kentutmu busuk. Kau tahu aku membelinya seharga 1.000 cilperak. Eh, eh, kau jangan pura-pura menjadi hartawan meninggikan nilai kudamu, termasuk dirimu sendiri, belum sampai seharga 1.000 cil, memang Jib Hoat sedang menunggu alasan untuk melampiaskan kedongkolan hatinya, lekas yakiblatkan pedangnya di atas kepala orang serta semprotnya gusar setan kecil, berani kau melukai perasaan orang darah itu mengkeretkan kepalanya, agaknya seperti takut terhadap rajam pedangnya, setelah mundur rada jauh baru. Dia berteriak aduh. Perampok kun tilanak. Kau hendak men kekerasan membunuh orang, bahwanya gerak caranya menghindar dari samberan pedang Jib Hoat amat tangkas dan lincah sekali, tidak mungkin pedang Jib Hoat dapat mengenai dirinya. Jib Hoat menyengir dingin, di mana sinar pedangnya terangkat dan berputar sekaligus, siap bungkus bayangan darah itu di dalam lingkaran sinar pedangnya. Serunya, jangan kau lari, kalau tidak kau ganti seribu tel terak, biarlah jiwamu sebagai penebus hutangmu. Darah itu berbelit ke kanan dan menghindar ke kiri, meski ia sudah bergerak dengan setangkas dan segesit mungkin, namun tidak kuasa membebaskan diri dari ancaman ujung pedang lawan, terpaksa akhirnya ia menghentikan langkah kakinya, dan berdiri tegak lalu papakan dadanya sendiri ke ujung pedang lawan, katanya sambil menubruk maju. Kau bunuh aku pun tidak akan mampu mengganti seribu teluang pelak, silahkan kau cabut nyawaku sebagai penebus kudamu. Untunglah sebelum urusan menjadi ketelanjur, keburu guat Hoa Hujin dan perempuan pertengahan sama berteriak memanggil. Jib Hoaab dan darah kecil itu mundur menghentikan pertempuran. Berbareng dengan itu mereka berdua pun melayang maju ke tengah kalangan. Kini jadi guat Hoa Hujin dan perempuan pertengahan umur itu yang saling berhadapan dalam jarak setumbak lebih, usia guat Hoa Hujin lebih tua namun sikapnya agung dan berwibawa berwajah halus lagi, segera perempuan pertengahan sedikit menekuk lutut memberi hormat serta menyapa lebih dulu, harap tanya Hujin, aku bernama Li Uchiu Kyok Sahut Guat Hoa Hujin Tawar. Aku yang rendah Li Sakhang, perempuan pertengahan umur memperkenalkan diri. Sedikitpun Guat Hoa Hujin tidak mengunjuk reaksi apa-apa, malah tanyanya. Kalian sengaja mencegat jalan dan mencari gara-gara, apa maksudnya? Li Sakhang berkata pelan-pelan pernah apa tuaci itu dengan Hujin? Apakah ilmu pedangnya ajaran Hujin sendiri sembari bertanya tangannya menudin Jip Hoat? Dia adalah pelayanku, ilmu pedangnya memang ajaranku sedikit berubah air mu kali. Sakhang mulutnya kemak kemik lalu bertanya pula lalu apa sangkut paut Hujin dengan Cialing Im. Siapa Cialing Im itu? Aku tidak kenal dia. Belum pernah ku dengar namanya, tercengang Li Sakhang dibutnya, katanya ragu-ragu gerak-gerik permainan pedang toaci tadi adalah salah satu jurus dari Siulo Yitzok. Kecuali Cialing Im tiada orang kedua yang mampu memainkannya, adalah mustahil bahwa Hujin berkata tidak kenal dengan Cialing Im. Tidak kenal ya tidak kenal, memangnya aku ngapu sih kau. Bicara soal ilmu pedang tadi, aku jadi ingin tahu orang macam apakah sebenarnya Cialing Im itu dia seorang laknat yang jahat. Peduli dia jahat atau baik yang ku tanya dia laki-laki atau perempuan Cialing Im adalah seorang laki-laki. Ini dia berada di Ngergo Taisan mendirikan Tianmokau, seorang laki-laki busuk, perlu apa kau mencari dia? Ingin aku tahu apa maksud kalian mencegap jalan kami? Segera Li Sakhang menuding unta sakti dan berkata unta itu kera bagaimana bisa terjatuh ke tangan Hujin, di mana pula majikannya untuk apa kau menanyakan hal itu? Kami beramai-ramai sedang mencarinya kekuatan Tianmokau sedang berkembang dengan pesat, hanya Kuan San Guat sedang yang mampu mengatasinya. Guat Hoa Hujin jadi tersirap darahnya, serunya adakah Kuan San Guat punya kemampuan begitu besar? Sudah tentu, Bing Toh Lingcu menggetarkan seluruh jagat, di mana ia tiba memberantas kejahatan melenyapkan kesesalan bila Hujin tahu jejakannya, harap suka segera memberitahu, aku sendiri juga tidak tahu kemana dia pergi, bohong sentak Li Sakhang dengan muka beringas, Bing Toh Lingcu selamanya tidak pernah meninggalkan tunggangannya, kini unta dan senjata tunggalnya berada di tangan kalian, mustahil kalian tidak tahu jejakannya, apakah kalian sudah mencelakai jiwanya belum lagi Guat Hoa Hujin menyahut? Jib Hoat sudah menyela bicara, Kau lah yang membual, Kauan Kongcu adalah putra Hujin kami. Mana bisa kami membuatnya celaka malah, kata-katanya ini seketika membuat Li Sakhang serta orang-orang di belakang mengunjuk rasa sangci dan keheranan setengah tidak percaya. Terpaksa Guat Hoa Hujin menegaskan sambil menghela nafas. Kauan San Buat adalah memang putra ku. Sikapnya Li Sakhang segera berubah ramah, cepat ia menjura serta berkata kami yang rendah tidak tahu bahwa Hujin adalah ibunda Kauan Kongcu, soalnya Kauan Kongcu sendiri belum pernah menyinggung hal ini, sudah setian lama kami ibu beranak berpisah, selama ini tidak tahu berita masing-masing, baru setengah bulan yang lalu, secara kebetulan kami jumpa dan berkumpul, namun tidak lebih dua jam kami berkumpul, mendadak ia menghilang tanpa meninggalkan bekas menghilang teriak Li Sakhang terkejut. Guat Hoa Hujin manggut-manggut ujarnya, ku harap ia menghilang, kalau tidak aku tidak akan memberi ampun kepada anak keparat itu Li Sakhang amat gelah. Li Sakhang sudah tentu ia tidak sempat hiraukan kata-kata orang yang kurang dimengerti itu, katanya, bagaimanapun kita harus cepat-cepat menemukan Kauan Kongcu, kekuatan Tianmokau di bawah pimpinan Chialing Im hari ke hari bertambah besar, kalau tidak lekas-lekas ditumpas seluruh jagad ini bakal tergenggam di telapak tangan iblisnya, maksudmu ilmu pedang orang suciya itu amat mirip dengan jurus pedang permainan pembantuku ini, tadi tiba-tiba Guat Hoa Hujin menegas, ya, memang ada beberapa orang yang bisa memainkan siu loji sek, namun hanya Chialing Im seorang yang paling sempurna Guat Hoa Hujin menggeleng dengan tidak percaya, katanya, belum tentu. Dari penuturan Kauan San Guat ku dengar masih ada seorang perempuan lain, tidak mungkin. Chialing Im adalah suhengku, di antara kami berempat bersaudara perguruan, tiada seorang pun yang lebih unggul dari dia, kalau tidak, tak perlu kami mengandal tenaga bantuan Kauan Kongcu, aku percaya putraku tidak akan mengapusi aku, kalau begitu, biarlah aku ikut kalian mencari orang suciya itu, mungkin dari mulutnya aku dapat menemukan jejak perempuan yang kemaksud itu, Lisa Hang menjadi bingung dan gotoh oleh berbagai persoalan dan urusan yang dihadapinya ini, sesaat dia menjadi kehilangan akal untuk bertindak, adalah lingkoh sinona kecil yang cerdik ini tampil bertanya, untuk apa Hujin mencari perempuan itu? Sejenak Guat Hoa Hujin melongo dan merandek, katanya, perempuan itu pernah menggunakan ilmu pedang itu membunuh suamiku, aku hendak mencarinya untuk menuntut balas kepadanya, apa teriak lingkoh, maksudmu perempuan itu membunuh ayah Kuansan, buat apa kau tahu di mana perempuan itu sekarang berada cepat lingkoh menggoyangkan kedua tangan, serunya tidak, tidak, berubah tegang muka Guat Hoa Hujin katanya mendesak aku percaya, kau pasti tahu di bawah tatapan tajam sorot metu Guat Hoa Hujin, nyali lingkoh menjadi kuncuk, tanpa sadar akhirnya ia berseru jangan kau bertanya kepadaku, koan kongcu jauh lebih tahu dan jeli dari aku, Guat Hoa Hujin menggeleng, ujarnya dia tidak mau mengatakan lingkoh mengunjuk rasa heran, tanyanya kenapa, masakah koan kongcu sudi melepakan musuh besar pembunuh ayahnya, biarlah aku bicara terang koan san Guat memang putra kandungku, namun dia bukan anak suamiku, malah di antara mereka ada terikat permusuhan yang amat mendalam, soal ini amat rumit tidak perlu, ku jelaskan di sini, Guat tidak mau menjelaskan karena dia punya permusuhan dengan suamiku, tidak bisa aku mendesak dan minta keterangan kepadanya untuk menuntut balas sakit hatinya sumiku, perasaan lingkoh rada longgar, ujarnya, Hujin, kalau begitu duduknya perkara bolehlah ku bantu kau mencari orang itu, bahwasannya orang itu sedang menunggu-nunggu untuk menyelesakan persoalan ini, apa katamu tanya Guat Hoa Hujin tidak mengerti selama hidupnya, Lolo hanya pernah melukai satu orang selama hidupnya ini, ia amat tidak tentram dan ganjal dalam sanubarinya karena peristiwa itu, pernah beliau menceritakan hal ini kepada kami, minta kami supaya mencari tahu dan menemukan seseorang yang terkutung sebelah lengannya, menurut anggapannya ilmu pedang itu amat tinggi, pasti tidak rela menyekam diri menyembunyikan nama, sungguh tidak nyana orang yang dimaksud itu ternyata adalah suami Hujin Li Sakhang segera menyela bertanya lingkoh, maksudmu orang itu adalah sunio lingkoh mangut-mangut sesaat ia termenung lalu katanya, tempat bersemayam Lolo dalam waktu dekat tidak akan pindah cepat atau lambat kau kesana, tiada halangannya, kami harap Hujin bantu kami dulu melenyapkan persoalan kita dengan Cialing imbagaimana Guat Hoa Hujin menyahut kurang semangat, aku tidak ingin terlibat dalam pertikaian orang-orang Kang Ngau, setiap anggota dari Tian Moka sama mengikat permusuhan mendalam dengan Koan Kong Chu, musuh utama yang hendak mereka hadapi adalah Koan Kong Chu pula, kau adalah ibunda Koan Kong Chu, masakah mandah berpeluk tangan saja demikian desak lingkoh? Guat Hoa Hujin mendengus sidung, jengeknya jadi kau mengajarkan aku Kial bagaimana harus bertindak mana hamba berani, namun sebelum permusuhan dengan Tian Mokau dapat dibikin selesai, hamba tiada waktu meluangkan tempo mengingat Hujin mencari Lolo, apakah kau sudi menunggu beberapa waktu lagi? Guat Hoa Hujin mengawasinya sambil tersenyum, katanya, sangkamu aku harus kau tuntun untuk menemukan tempatnya itu? lingkoh tertawa, ujarnya kecuali hamba dengan Koan Kong Chu seluruh jaga, tiada orang ketiga yang tahu tempat tinggal Lolo, kecuali kau bisa menemukan Koan Kong Chu dan minta padanya menemani kau, kalau tidak kau harus melulusi permintaan hamba ini, terpaksa Guat Hoa Hujin berpikir sejenak, akhirnya berkata tertawa budak kecil kau ini cukup licin, agakannya terpaksa aku harus melulusi permintaanmu, tapi coba aku pikir dulu, apakah aku mampu menghadapi manusia suci itu yang diandalkan Chialing Im tidak lebih hanyalah sin logit seanya itu, bahwa suamimu terluka di bawah ilmu pedang itu, menurut pikiran hamba, bila kau tidak punya pegangan yang cukup kuat, betapapun tidak akan keluar menuntut balas Guat Hoa Hujin tidak mampu banyak mulut lagi, katanya manggut-manggut, baiklah setan kecil, biar aku ikut kalian meluruk kenggo tai san tai su, urusan sudah ketemu sumbernya, kita tidak perlu main terobosan kemana-mana, lekas kau memberi kabar pada Jing Toh dan Suiki, suruh mereka segera menyusul ke sana, ingat bila kalian ketemu Ye Uhu, jangan sekali-sekali kalian bentrok dengannya, suruh dia segera berangkat ke nggo tai san pula, sakit hati ayahnya sudah sepantasnya dia yang menyelesaikan tai su menghiakan, ia serahkan kuda Guat Hoa Hujin kepada Jip Hoat lalu membeda tunggangannya sendiri tinggal pergi, dalam pada itu Li Saat Hang sudah pimpin rombongan maju mendekat, satu persatu Li Saat Hang memperkenalkan orang-orang tua bawahannya itu, Guat Hoa Hujin hanya manggut-manggut tawar, namun ia jadi ketarik dan keheranan mendengar nama It Au, Ban Li Buin dan It Lun Bingguat segala, tanyanya mengerut alis, kenapa kalian menggunakan nama-nama yang begitu aneh? Li Saat Hang menjelaskan, mereka adalah tokoh-tokoh dari Sianpang, di dalam Leong Hwa Hwa ditentukan suatu undang-undang hanya memanggil julukan tanpa mengenakan nama aslinya, tempohai aku sudah dengar dari penjelasan Kuansan Guat mengenai apa itu Dewi, Iblis dan Setan, sebetulnya apakah yang telah terjadi tanya Guat Hoa Hujin. Li Saat Hang menghela nafas, ujarnya, ceritanya amat panjang, silahkan Hujin naik kuda, biar ku jelaskan sambil berjalan, begitulah semua orang sama naik ke atas kuda masing-masing, rombongan besar ini langsung putar balik ke utara. Di sepanjang jalan ini Li Saat Hang menemui Guat Hoa Hujin bicara, sementara Lingkoh menemui Jip Hoat. Sembari berjalan mereka mengobrol panjang pendek, sudah tentu pembicaraan mereka berkisar dalam persoalan Leong Hwa 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 serta Kuansan Guat. Mereka sama menguatirkan keselamatan Kuansan Guat yang menghilang tanpa jejak. Mereka melampaui Chin Tiong memasuki wilayah Siam Sei, letak Ngo Taisan berada di perbatasan antara Siam Sei dan Hopak. Dalam perjalanan ini mereka menghabiskan waktu satu bulan, setelah diperhitungkan, kira-kira satu hari lagi baru mereka bisa tiba di bawah Ngo Taisan. Kekuatan Tian Moka sudah berkembang luas dan bercokol di mana-mana, sepanjang jalan ini tidak sedikit orang-orang perselatan yang mengawasi gerak-gerik mereka dengan meta mencong. Jelas mereka adalah metu-metu, Tian Mokao yang berani bertindak terang-terangan secara sewenang-wenang. Memang rombongan besar ini terlalu menyolok meta, namun kalau mereka tidak mengenal Guat Hoa Hujin dan Jip Hoat. Siapa pula YMG tidak kenal pada Li Sa'ang dan tokoh-tokoh besar dalam Lyong Hwa Hwa dulu, maka sepanjang jalan ini dapatlah mereka menghindari banyak kesulitan. Hari itu mereka tiba di sebuah desa kecil yang terletak di kaki kisan, karena di tempat ini tidak ada hotel, mereka terpaksa minta menginap di sebuah rumah gedung yang cukup besar milik hartawan setempat, namun toh hanya terdapat dua sisa kamar lain yang cukup besar untuk tidur pulahan orang, kedua kamar tidur ini terbagi untuk kaum pria dan wanita. Setelah cuaca sudah gelap dan berlarut malam, Li Sa'ang dan Guat Hoa Hujin bersimpuh sama di, demikian juga Lingkoh tidak ketinggalan berlatih luwekang, hanya Jip Hoat seorang yang pulas dalam mimpinya. Sekonyong-konyong dari sebelah kandang kuda di luar sana terdengar sedikit keributan suara, Li Sa'ang dan Guat Hoa Hujin membuka matel bersama, gerak-gerik Lingkoh ternyata jauh lebih cepat dan lincah, sejak tadi ia sudah menerobos keluar pintu berlari ke arah sana. Di saat berdua menyusul tiba di sana, tampak kejauhan melesat sebuah bayangan putih besar, di belakangnya mengejar ketat setitik hitam kecil. Tak perlu dijelaskan bahwa bayangan itu adalah unta sakti milik Koan San Guat, sementara titik hitam kecil adalah Lingkoh yang menguntit dengan tangkas. Unta sakti adalah binatang cerdik yang pandai, kenapa mendadak bisa berlari kabur begitu cepat? Sekilas mereka saling pandang tanpa berjanji secepat kilat berbarang mereka pun melesat mengejar. Malam amat gelap, mengandal kelap kelip sinar bintang, mereka menguntit kerat ke arah bayangan yang bergerak-gerak di kejauhan depan sana, begitulah kejar-mengejar berlangsung cukup lama, dataran semakin tinggi menanjak, agakannya mereka sedang menuju ke atas gunung. Di waktu mereka tiba di sebuah pengkalan sebuah puncak gunung, bukan saja kehilangan bayangan putih unta sakti yang besar dan samar-samar itu, bayangan Lingkoh pun menghilang. Dinding batu gunung yang tinggi melintang. Di sebelah depan, ke sebelah depan lagi tiada jalan yang bisa ditempuh. Guat Hoa Hu Jin segera menghentikan langkah dengan heran dan bingung, Li Sak Hong pun berkata tak kalah herannya, aneh sekali. Sepanjang jalan ini kita tidak menemukan jalan bercabang lainnya, bukan Guat Hoa Hu Jin tidak bersuara, dengan cermat ia periksa keadaan sekelilingnya. Akhirnya ia menuju sebuah celah-celah kecil dinding batu sebelah samping sana, katanya, ku kira binatang dan gadis kecil itu lari lewat jalan sini. Li Sak Hong melengat, katanya Hu Jin jangan berkelakar, badan kasar unta itu lebih tinggi dari kuda, celah-celah ini hanya satu kaki lebih lebarnya, mana mungkin bisa mendesak masuk ke sana. Sebalikannya Guat Hoa Hu Jin bicara dengan serius, aku tidak akan membual, kecuali binatang itu tumbuh sayap bisa terbang melampaui lamping gunung setinggi ratusan tumbak ini, kalau tidak, pasti dia lewat tempat ini. Karena di sini ada ketinggalan sebuah tapak kakinya, malam itu ada hujan rintik-rintik, maka unta sakti ada meninggalkan bekas tapak kakinya di tanah berlumpur, terakhir meninggalkan bekas kocoran berlumpur pula di atas batu cadas pegunungan, kelihatannya analisa Guat Hoa Hu Jin memang cukup beralasan. Sudah tentu Li Sak Hong menjadi keheranan, katanya, celah yang sedemikian sempitnya bagaimana mungkin bisa diliwati binatang berbadan sebesar itu, tengah mereka keheranan dari celah-celah sebelah dalam sana mendadak terdengar sebuah suara dingin yang mengerikan. Betapa besar dunia ini, tiada sesuatu yang tidak aneh, kalian memang jarang melihat bayang keheranan. Keruan Li Sak Hong berdua tersentak kaget, mereka celingukan kian kemari, namun tiada kelihatan bayangan seorang pun, jelas suara itu terdengar di celah-celah sebelah dalam tidak kelihatan begitu jelas. Untuk masuk ke sebelah dalam mereka harus memiringkan tubuh namun mana mereka mau menembus bahaya, musuh atau kawan orang yang bersuara di dalam itu belum diketahui, bila menghadapi bokongan secara menggelap di dalam celah-celah kecil itu, jangan kata mengelit balas menyerang tidak mungkin. Tidak menjawab jawaban orang di dalam celah itu bersuara pula seekor unta besar dan seorang gadis kecil memang kena kupancing masuk ke dalam lembahku ini, kalau kalian tidak percaya, silahkan masuk sendiri memeriksa kemari, siapa kau tanya Li Sak Hong. Orang di dalam celah itu berkata, serunya, setelah kalian masuk, belum terlambat kita saling berkenalan dengan pandangan tajam. Li Sak Hong mengawasi kuat hoa hujin, seolah-olah bertanya apakah mereka harus masuk? Sudah tentu kami harus masuk demikian jengek guat hoa hujin dingin. Tetapi aku tidak akan masuk dari celah-celah kecil secara berdesakan, orang di dalam dinding itu bersuara tertawa hanya celah-celah kecil itulah satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam lembahku ini, bohong dan perat guat hoa hujin. Meski kau punya kepandayan menembus langit menelan bumi, betapapun aku tak akan percaya kau bisa menggerat unta sebesar itu masuk dari celah-celah sekecil ini. Lebih tidak percaya pula bila kau bisa masuk melalui celah-celah kecil ini seperti ular berlegat legat mendesak masuk ke dalam. Agak hanya orang di dalam dinding tertegun sebentar, sejenak ia termenung lalu bertanya dengan suara lirih, Kera bagaimana kau bisa berpikir mengumpamakan manusia seperti ular karena di atas dinding celah-celah kecil ini ada ketinggalan kulit ular, jelas sekali bahwa binatang sejenis ular tentu keluar masuk lewat celah-celah ini, orang di dalam tersumbat mulutnya, sesaat kemudian baru bersuara pula ucapanmu setengah benar setengah salah. Untuk masuk ke dalam jiancoa kok, lembah ribuan ular, ini, memang ada sebuah jalan lain, unta besar itu memang masuk dari jalan lain itu, akan tetapi aku sendiri memang kenyataan keluar masuk dari celah-celah kecil itu, kulit ular itu justru bekas kulit yang berungsungi dan rontok dari badanku kontan tersentak dan merinding buat hoa hujin berdua, dengan setengah percaya Lisa Hong bertanya kau ini manusia atau ular? bagaimana mungkin dari tubuhmu bisa menelotok kulit ular? tanda tanya orang dalam dinding itu tertawa ringan ujarnya setelah kalian masuk kemari, tentu akan jelas duduk perkaranya menunggu sebentar baru buat hoa hujin berkata pula, kita tentu akan masuk, dan lewat jalan yang lain itu, bagus sekali seru orang di dalam dinding tertawa. silahkan kalian cari sendiri jalan yang lain itu. segera guat hoa hujin mulai bekerja mencari kesekelilingnya, beberapa lama berselang mendadak ia mencabut pedang yang tergantung di pinggangnya, di mana sinar pedang berkelebat, mengincar rumput-rumput rotan di atas dinding ia bolang-balingkan pedangnya pulang pergi. terdengar orang dalam dinding itu memperingatkan, awas, hati-hatilah, tempat itu amat berbahaya. sedikitpun guat hoa hujin tidak hiraukan peringatan orang, begitu tusukan pedangnya menembus kerumpunan daun-daun rotan mendadak menyanda dengan keras, daun dan dahan-dahan rotan semua sama berantakan. sekonyong-konyong dari rontokan daun itu menerjang selarik bayangan abu-abu menyongsong ke arah ujung pedangnya. lekas guat hoa hujin menyapukan dan mengiriskan pedangnya menapak ke arah bayangan itu, namun tahu-tahu pedangnya kena digubat kencang oleh bayangan abu-abu itu. lekas ia menyendalkan pedangnya ke arah samping, namun tidak kuasa melepaskan libatan bayangan abu-abu itu, di bawah cahaya bintang yang kelap-kelip, akhirnya baru ia melihat jelas yang menggubat pedangnya adalah seekor ular hijau yang bertubuh kecil panjang badan ular melingkar 7-8 gubatan, rasanya berat, kepalanya yang besar persegi tiga sedang tegak berdiri dan berdesis menjulurkan lidah ke arah mukanya. takut ular adalah menjadi kodrat bagi kaum perempuan, betapapun tinggi kepandayan guat hoa hujin, sifatnya tidak ketinggalan akan kebiasaan ini, seketika ia menjerit keras, pedang bersama ularnya ia lemparkan ke atas tanah. Begitu menyentuh tanah, ular hijau panjang itu segera melepaskan libatannya dan, wut tau-wut tau menerjang datang ke arah guat hoa hujin. Lekas lisahang mendesak maju, secepat kilat ia mencabut pedang, mengincar kepala ular terus membacok. Badan ular itu cukup liat dan kuat, sedikit pun tidak takut terkena senjata tajam, akan tetapi letak lehernya adalah tempat yang paling lemah, sudah tentu ia tidak kuasa membiarkan dirinya disembelih. Begitu saja, lekas-lekas ia mengkeretkan kepalanya di tengah udara terus melejit ke samping menghindarkan diri. Mengincar titik kelemahannya ini lisahang merangsat lebih lanjut, pedang panjangnya berkelebat pula, yang diincar. Tetap adalah batok kepala ular itu, lekas ular itu melingkarkan badannya, membundar serta menyusupkan kepalanya ke bawah lingkaran badannya. Pedang lisahang dengan telak mengenai badan ular, namun sedikit pun tidak meninggalkan bekas luka. Lekas guat hoa hajin memburu ke sana menjemput lagi pedangnya. Binatang makinya ke arah ular itu dengan kebencian, dua bilah pedang sekaligus mengincar jiwamu, care bagaimana kau hendak menyembunyikan diri pula sembari berkata dengan ujung peangnya. Ia menyongkel lingkaran badan ular itu, lalu dari celah-celah di sebelah bawahnya ia menuduk ke arah kepalanya. Agaknya ular itu insaf jiwanya sedang terancam, sembari mengkeretekan kepalanya semakin kencang, mulutnya pun berdesis keras, kejap lain tiba-tiba dari dinding batu yang bersemak daun tebal itu berbondong menjalar keluar puluhan ular yang bersuara mengerikan tanpa kuasa mereka berdua sudah terkepung di tengah. Agaknya kawanan ular itu tiada maksud menyerang, namun Li Sa'ang berdua sudah menjadi kerepotan untuk terjaga-jaga tanpa sempat melukai ular tadi, cuma semakin lama mereka terdesak mudur ke arah sebelah kanan. Sekonyong-konyong mereka sama tempat berpijak mereka mendadak menjadi amblas ke bawah, kontan mereka sama terjungkal masuk ke dalam jebakan, bersama ular-ular itu mereka sama meluncur ke bawah. Mengandal bekal kepandayan Li Sa'ang dan Guat Hoa Hu Jin sudah tentu tidak begitu gampang mereka kena di jebak begitu saja, soalnya mereka tidak menduga dan kurang waspada, sehingga Terlena menginjak jebakan dan yang jelas bahwa jebakan ini terang dikendalikan oleh seseorang, tanpa menunggu mereka bergerak berusaha mengendalikan diri akan terangkat tubuh ke bawah, tutup di sebelah atas dengan bersuara keras tiba-tiba menutup pula. Sejak semula mereka berdua memang sudah menahan nafas dan mengerahkan tenaga, cepat mereka meringankan tubuh sehingga luncuran badan ke bawah dapat tertahan sedikit. Lalu mereka berusaha melejit ke atas mencapai ke atas namun sudah terlambat bagian atas sudah tertutup, terpaksa mereka meluncur turun ke bawah pelan-pelan. Ular-ular yang ikut ke jeblos jatuh itu entah kemana tahu-tahu sudah menghilang semua, begitu meluncur mencapai jarak tertentu tiba-tiba tergerak hati Guat Hoa Hu Jin, cepat ia berteriak, calahkah kita tidak bisa meluncur ke bawah lagi? Li Sakbong menginsafi hal ini, tanpa berjanji keduanya segera menggunakan daya luncur ke bawah melayang ke sebelah samping. Untunglah jurang jebakan ini tidak terlalu lebar, tak lama kemudian tangan mereka sudah berhasil menyentuh dinding yang menonjol keluar. Di saat dinding secara alamiah tumbuh bata batu cadas yang menonjol di atas dinding curam itu, untunglah mereka berdua berhasil memeluk batu-batu gunung bergelantungan di tengah udara sehingga badan tidak amblas ke bawah. Sesaat lamanya keduanya berdiam diri menghimpun semangat mengerahkan tenaga, Li Sakhang layangkan pandangannya ke sekelilingnya, keadaan amat gelap tidak kelihatan apa-apa, maka dengan perasaan kuatir ia berkata dinding batu ini terlalu curam dan tinggi, kalau ada tempat-tempat untuk berpijak sudah tentu tidak menjadi soal, kalau tidak, jarak sejauh 4.50 tumbuk ini, mengandal Ye Uliang Sud saja kira bagaimana bisa merambat sedemikian jauh, tidak menjadi soal, ujar Guad Hoa Hujin. Menurut dugaanku, jebakan ini pasti ada jalan lain yang dikatakan orang itu, cuma jalan itu tentu berada di atas kalau sekali tidak berhasil, marilah kita bagi menjadi dua atau tiga kali. Benar, waktu melayang jatuh tadi ku lihat di dinding batu sebelah samping terdapat sebuah lubang besar, tentu disanalah letak ujung jalan yang dimakaut itu, cuma sayang jarak sedemikian jauh Ye Uliang Sud yang hanya mengandal pertahanan napas panjang, kalau tiada tempat berpijak untuk mengganti napas mana bisa dibagi menjadi tiga kali, mendagak Guad Hoa Hujin tertawa, ujarnya dalam hal ini kau tidak perlu khawatir. Silahkan kau naik kelebih dulu, biar ku kuntit di belakangmu, di saat kau sudah tidak kuat bertahan lekas kau beritahu kepadaku, aku bisa menyanggah kakimu, supaya kau bisa istirahat mengganti napas, Lisa Hang heran, tanyanya lalu Hujin bertahan dengan apa, meski Ye Uliang Sud mampu menahan seseorang sehingga tidak terjung kau jatuh namun merupakan usaha yang amat berat juga, jangan kata menahan berat badan dua orang, sudah tentu aku punya caraku sendiri, lekaslah kau bekerja saja menurut petunjukku, Lisa Hang tahu dalam keadaan genting ini Guad Hoa Hujin tidak akan bicara main-main, maka tanpa banyak pikir lagi segera ia mengiakan. Baiklah aku jalan lebih dulu, lalu dia membalikan tubuh menempelkan tunggungnya ke dinding, dia menarik napas panjang, baru saja ia hendak gunakan kekuatan kaki tangannya pelan-pelan mendorong tubuhnya mumbul ke atas, tiba-tiba didengarnya Guad Hoa Hujin membentak, tunggu dulu kumurlah benda ini dalam mulutmu, dalam kegelapan terbang datang selarik sinar putih ke milau, karena tidak menduga Lisa Hang jadi kurang hati-hati dan tidak sempat mengulur tangan menyambuti, maka titik sinar ke milau itu hancur membentur dinding, seperti percikan bintang-bintang kecil yang berterbangan sama jatuh ke dalam jurang. Lisa Hang tidak tahu benda apakah ini, tapi Guad Hoa Hujin hendak memberikan kepadanya, tentu punya manfaat yang berguna sanggah hatinya amat menyesal, sayang baru saja dia hendak bersuara, Guad Hoa Hujin sudah berkata pula untunglah masih ada sebutir, kali ini jangan kau lina lagi di lain saat selarik sinar putih melayang tiba pula, sudah tentu Lisa Hang sudah waspada lekas ya ulurkan sebelah tangannya menyambut, begitu berada di dalam genggamannya baru, dia tahu itulah sebutir mutiara bintang yang sebesar telur burung mengeluarkan cahaya putih ke milau, keadaan sekelilingnya menjadi terang-benderang dan lapat-lapat terlihat rada jelas. Saat mana Guad Hoa Hujin bergelantungan di atas sebuah batu di sebelah kanan bawahnya, katanya sambil mendongat itu adalah ya bincu, kau kumur dalam mulut, tonjolkan sebagian keluar mulutmu, ingat harus sering-sering kau basahi dengan ludahmu, maka cahayanya akan semakin terang menyala, Lisa Hang menurut saja, lekas ia masukkan ke dalam mulut, dengan giginya ia gigit separuh sementara lidahnya terjulur keluar menahan sebelah luar, benar juga begitu basah oleh ludahnya cahaya semakin terang menyala, jarak setumbak lebih dapat dilihatnya dengan jelas. Kecuali tempat mereka berpijak ini ada batu-batu menonjol yang lekak-lekuk, ke sebelah atas lagi keadaan amat lucin seperti kaca. Malah bisa mereflek cahaya sinar mutiara sehingga kelihatan dindingnya bercahaya putih seperti perat. Untung kita cukup waspada, demikian ujar Guad Hoa Hujin tertawa, kalau sampai jatuh ke dasar jurang sana, jangan kata untuk merambat ke atas, mungkin tenaga untuk mengerahkan pun tidak mampu lagi. Sungguh kejam keparat itu, karena menghulu mutiara makali saat hang tidak berani buka suara, namun hatinya pun kebat-kebit, setelah menenangkan hati, pelan-pelan ia mulai menggermat naik ke atas pula, kaki tangan bekerja sama terus merambat ke atas. Untuk mengetahui keadaan sebelah atas, ia dapat mungkin mendengarkan kepala meminjam cahaya mutiara menyinari sebelah atas, sudah tentu caranya bekerja ini amat memakan tenaga, kira-kira merambat naik 4-5 tumba kemudian, ia sudah kehabisan tenaga dan lelah sekali. Dari gerak-gerikanya Guad Hoa Hujin dapat mengetahui keadaannya, lekas ia merambat maju mendekati, dia sangah sebelah bawah kakinya serta menghibur jangan kau terlalu memaksa diri, sekali kau menghabiskan tenaga sulit untuk menghimpunya pula dalam waktu dekat, urusan bisa menjadi berabe, karena kakinya mendapat tempat berpijak, barulah Lisa Hang berkesempatan menggerakkan sebelah tangannya menggenggam mutiara dari mulutnya, setelah napasnya teratur ia berkata, terima kasih Hujin, aku sedang gelisah kera bagaimana untuk menjelaskan kepada Hujin. Aku lupa mulutmu mengulam mutiara maka tidak leluasa bersuara, selanjutnya bila kau merasa lelah, gunakanlah hidungmu mendengus keras-keras, aku akan segera menolongmu Lisa Hang manggut-manggut, waktu ia menunduk melihat ke bawah, tampak sebelah tangan Guat Hoa Hujin menyanggah kedua kakinya, sementara sebelah tangan yang lain turun semampai, demikian juga kedua kakinya goyang gontai di tengah udara, cuma bagian pinggang saja yang melekat di dinding, malah mukanya menghadap ke arah dinding lagi. Menggunakan kera yang aneh dan lucu ini, ternyata dapat bertahan dibebani berat badan dua orang, karuan Lisa Hang merasa amat kagum. Sesaat kemudian baru dia berkata, taknya nalwa Kang Hujin ternyata sudah dilatih begitu sempurna. Salah terkaanmu, mungkin memang aku lebih kuat dari kau, tetapi belum mencapai tingkat seperti yang kau bayangkan, lalu dengan kera apa Hujin bisa menahan berat badan kita berdua itu merupakan rahasia, saat ini tidak leluasa ku jelaskan kepada kau, setelah tiba di atas kau akan paham sendiri Lisa Hang setengah percaya setengah curiga, setelah istirahat setian lamanya, tenaganya sudah pulih kembali, lalu katanya, marilah kita mulai maju lagi, Guat Hoa Hujin mendengak dan tertawa kepadanya, belum lagi ia bergerak tiba-tiba sebelah tangannya mengarahkan tenaga terus menyentak mendorongnya mencelat mumbul beberapa tumbak, sementara mulut berbareng membentak. Rapatkan tubuhmu ke dinding jangan banyak bergerak Lisa Hang tidak tahu apa yang terjadi namun keadaan tiada memberi kesempatan padanya banyak berpikir, baru saja ia mengerahkan tenaga dan menempelkan badannya merapat ke dinding, tampak Guat Hoa Hujin menyebal sebilah pedang pendek berwarna merah gelap, terus menghujamkan di dalam dinding hingga amblas seluruhnya secepat itu pula tiba-tiba badannya terayun bergelantung ke samping meninggalkan dinding batu. Bersamaan dengan itu tampak pula selarik cahaya kehijauan menyambar lewat dari pinggir badannya terus melayang ke tanah. Dalam pada itu Guat Hoa Hujiah sudah tersenyum balik lagi, kini menempel rapat pada dinding lagi katanya menjengek dingin tidak lepas dari dugaanku, keparat itu memang amat keji, dalam keadaan yang serba bahaya ini dia berlaku curang main bokong segala. Semangat Lisa Hang serasa sudah hamblas, cepat ia bertanya Hujin, apakah yang telah terjadi keparat di atas itu melepaskan seekor ular berkepala segitiga membokong kita, sejak tadi sudah ku duga sebelah atas pasti akan bertindak jabat, maka tadi ku perintahkan kepadamu untuk hati-hati. Tak nyana di saat kita berbicira itulah dia melancarkan serangan membokong dengan keji, untunglah aku cukup berwaspada, kalau tidak kaulah yang menjadi korban lebih dulu, menyesal dan terima kasih pula Lisa Hang katanya tergagap terima kasih akan pertolongan Hujin atas jiwaku, sekonyong-konyong dari sebelah atas terdengar seorang berkata dingin jiwa kalian berdua memang cukup panjang, ternyata berhasil dari dua kali tipu dayaku, guat Hoa Hujin menjadi gusar dan peratnya, disamu hanya main bokong, terhitung enghiong apa kau, kalau punya kepandaian marilah bertanding secara berhadapan, orang di atas itu menjengit tawa, kenapa tergesa-gesa, menghadapi manusia aku punya kebiasaan yang tidak boleh dirubah, bagi orang yang mampu selamat dari tiga kali tipu dayaku, baru setimpal dia berhadapan dengan aku. Kalian sudah dua kali lolos, ketiga kalinya akan segera kalian hadapi, tunggu sajalah, mendengar ancaman itu, kontan mereka berdua meningkatkan kewaspadaan, terus mali sa'ang mengangkat mutiara lebih tinggi di atas kepalanya menyinari sebelah atas. Tapi setelah ditunggu setengah harian, keadaan tetap tening tiada gerak-gerik apa-apa. Li sa'ang hanya mengandal menahan nafas sehingga dapat menempel di atas dinding, setelah bertahan setian lamanya akhirnya ia kepayahan lagi, lekas ia lemparkan mutiara di tangannya kepada guat Hoa Hujin Raya berteriak Hujin harap sambut, belum habis ia bicara badannya sudah melorot turun. Sebelah tangan guat Hoa Hujin berpegang di atas gagang pedang pendek, cuma sebelah tangan yang lain bisa bergerak, baru saja ia menyambuti mutiara itu, badan Li sa'ang pun sudah melorot turun, terpaksa ia layangkan sebelah kakinya merendang, kebetulan berhasil menyetop daya luncurannya ke bawah. Berbareng menggunakan sebelah tangannya yang bebas itu dia meraih baju pakaian Li sa'ang. Tapi karena tergesa-gesa sehingga dia lupa bahwa tangannya menggenggam mutiara, beruntung dia berhasil menahan badan Li sa'ang, namun mutiara itu tidak kuasa digenggamnya, terus melayang jatuh ke bawah. Keadaan sekelilingnya menjadi gelap gulita, Li sa'ang insaf bahwa dirinya berhasil diselamatkan sekali lagi oleh guat Hoa Hujin, tanpa terasa dia menarik napas panjang. Katanya penuh penyesalan, luekanku memang tidak becus, sehingga membebani Hujin belaka, kenapa pula Hujin tadi menolongku lagi, guat Hoa Hujin menjinjing tubuhnya ke atas, serta berkata, jangan banyak mulut, lekas istirahat dan memulihkan tenaga, kita harus naik lebih lanjut. Kali ini biar aku berada di atas, gunakan gigimu menggigit ujung bajuku, bila kau tidak lahan lagi, tentu aku akan merasakan juga, barulah saat itu kita berhenti istirahat pula, kalau kita dibokong lagi dari sebelah atas, bagaimana peduli begitu banyak urusan, kalau kuat bertahan itulah untung, kalau tidak pasrah nasib saja, ya, marilah Hujin mulai li si'ang cu, bahwa berulang kali ku tolong jiwamu, karena aku harap setelah tiba di atas kau dapat membantu kepentinganku, janganlah kau rewel dan putus asa. Sesaat li si'ang melongo sebetulnya di saat kuat Hoa Hujin mulai bergerak, dia sudah siap hendak memutuskan usaha hidupnya ke atas, pura-pura tangan terlepas dari pegangan dan terjungkal mampus ke bawah, supaya tidak menjadikan beban bagi kuat Hoa Hujin. Tak nyana Guat Hoa Hujin seperti meraba isi hatinya. Mendengar orang tidak bersuara, Guat Hoa Hujin tahu bahwa terkaannya tepat mengenai lubuk hati orang, maka berkatalah dia menghela nafas li si'ang cu. Karena sikap dan tindak tandukmu terhadap anak buat selama ini, maka aku pun tidak akan membiarkan kau meninggal dengan care yang tidak setimpal ini, apalagi kelak masih ku perlukan tenaga bantuanmu, maka ku harap kau tidak bercabang pikiran lagi, kerahkan tenaga dan himpunlah gairah semangatmu habis bicara. Ia mulai bergerak naik ke atas tanpa kuasa li si'ang terseret naik juga, kira-kira 4-5 tumbak kemudian li si'ang sudah tidak kuat bertahan lagi, Guat Hoa Hujin juga merasakan hal ini, cepat ia berhenti, katanya tersekat care ini akan membuat hujin kecapaian tidak menjadi soal, aku bisa meminjam pedang pendek ini untuk mengerahkan tenaga, rasanya tidak begitu meletihkan, tergerak hati li si'ang. Cepat ia pun melolos pedang, terus menusuk ke dinding gunung, sementara dalam hatinya membodohkan diri sendiri, kenapa sejak tadi tidak pernah memikirkan hal ini. Siapanya na terdengar suara peletak de'a atrang, tangannya tergetar hebat, ternyata ujung pedangnya patah dan batang pedangnya pun tidak kuasa menusuk masuk ke dalam dinding. Begitu mendengar suara, Guat Hoa Hujin sudah tahu apa yang terjadi, katanya tertawa ringan, jangan kau membuang tenaga dinding batu di sini betapa sangat kuat dan kerasnya, kecuali pedang pendeku ini, senjata tajam apapun jangan harap bisa menyentuhnya, terpaksa li si'ang memasukkan kembali pedang buntungnya ke dalam serangkanya. Sejenak keduanya berdiam diri. Mendadak li si'ang berkata keparat di atas itu bukankah hendak berlaku licak sekali lagi? Kenapa sampai sekarang tiada kelihatan gerak gerikannya entah? Mungkin ia belum mendapat akal-ker bagaimana hendak menghadapi kita lebih lanjut? Tengah bicara mendadak li si'ang mendonak, segera mulutnya berseru itulah sudah datang dari sebelah atas pelan-pelan melorot turun dua titik sinar kehijauan, setelah berjarak kira-kira lima enam tumbak, baru terlihat jelas itulah dua titik sepasang metu seekor ular berkepala segitiga sebesar mengkok. Berikan pedangmu kepadaku Pinti Gwatho Ahujin. Ular aneh macam ini kebanyakan berkulit kebal, pedangku ini tiada gunanya, aku tahu, aku hanya hendak menggantikan pedang pendeku ini.